selamat menikmati terdekatu teman-teman nah sekarang saya sedang berada di negara Makau kita seperti apa pemandangan keindahannya yuk teman-teman simak terus videonya ya terima kasih kita keluar nah ini temenku guys hari ini kita mau menuju ke Makau jadi kita tadi dari jurusan hiking menuju ke Sabibaya guys lalu kita keluar exit exit A jadi disini nanti kita mengantri untuk naik bis menuju ke bandara Hongkongnya dulu ya guys nah stasiunnya ada di belakang sebelah sana ya nah hari ini banyak banget yang pada mau ke Makau ya guys nah itu bis Makau nya jadi kita naik nomor B5 ya teman-teman pokoknya B5 jurusan imigrasi Hongkong ya seperti itu yang pada mau ke Makau sekarang aku sudah berada di bisnya ya guys seperti ini aku duduk di bagian atas ya jadi kita bisa melihat pemandangannya yang indah nanti ya di setiap perjalanannya ya selamat menikmati aku sudah mau nyampe di imigrasi Hongkong nih guys nah jadi kita melalui imigrasi Hongkong dulu ya untuk membeli kartisnya lalu kita menuju ke Makau nah akhirnya seperti ini pemandangan di bandara Hongkong wow sangat luar biasa sekali kan wow berapa tahun kita nggak main ke bandara lagi guys akhirnya kita main ke bandara lagi gara-gara kita akan mau ke Makau nah jadi ini di bandara kita ambil jisan Tuzuhai dan Makau ya guys seperti itu ini jadi kita mau masuk gitu ya guys kita mau ke pokoknya nah tadi kita sudah masuk ke imigrasi bikinnya guys sekarang tinggal kita ngantri beli kartis tiket kita mau cari bisnya guys jadi kita mau cari bis jurusat ke Makau ini semua orang pada mau pergi ke Makau guys jadi kita gitu tim mereka ya dan kalian nggak perlu takut kehilangan jejak karena banyak banget siap badan mau pergi ke Makau ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita sudah mau nyampe di imigrasi makau nih guys naiknya seperti ini pemandangannya ya teman-teman ikutin terus video kita biar teman-teman tau bagaimana kondisi di makau dan keseruannya sudah nyampe di makau bandaranya guys banyak orang hari ini ya makau ya guys terima kasih akhirnya kita sudah keluar dari bandara guys dan ini kita mau ngambil jurusan ngikutin temen-temenku yang lain ini kita gak rombongan ya guys dan ini temen-temenku kita gak rombongan kita cuma ketemu di imigrasi tadi langsung kita kenalan langsung kenalan jadi kita langsung pergi bersama mulang bersama jadi kita keluar dari imigrasi lalu langsung kita cari bis ya guys nomor 102X nah gitu seperti ini stasiunnya nah jadi bisnya ini bisa mengantanan kita kemana saja ya teman-teman venison, galaksi ataupun disini tertera ada rut-rutnya ya seperti itu temen-temen tinggal temen-temen mau menuju kemana gitu ya dan tarifnya cukup 6 dolar jadi temen-temen harus menyediakan uang receh 6 dolar ya temen-temen karena uang kalau kita menggunakan uang kertas lembaran gitu ya nanti kita tidak ada kembaliannya ya takutnya kembaliannya itu uang makau ya nanti kalau di hongkong gitu kita susah dipakainya gitu ya temen-temen jadi kita harus menyediakan uang receh terlebih dahulu sebelum kita masuk ke makau gitu ya temen-temen tadi di sini kita harus menyedihkan apa? 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 Terima kasih telah menonton 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 venetian atau venetian gak tau ya, itu bacanya gimana maklum orang kampung guys, oke seperti ini pemandangannya di sekitar venetiannya, cantik banget kan mampu, mampu, mampu cuacanya guys, di makau ini agak bendung ya sekarang hai mba halo ini rombongan aku ke makau guys mbak mbak cantik jadi turis hari ini kita ke makau jalan-jalan ke makau jalan-jalan ke makau iya iya oh ternyata makau lumayan indah guys indah sekali kan gedung-gedungnya juga unik-unik banget jadi kalau kita mau naik masuk ke venetian temen-temen bisa lewat arah ini ya jadi tadi aku lurus terus dari galaksi ya dan kalian akan menemukan seperti ini ya jadi aku bersama temen-temenku yang lain kita lewat dari depan katanya ya aku gak tau persis ya ini kata temenku saja ya seperti itu temen-temen karena aku gak tau makau ya dan udah lupa gitu ya aku cuma mengikuti arah mereka nah seperti ini guys nah jadi kita ke variation-nya ini katanya sih dari depan ya katanya kayak gitu total dan seperti ini indah banget kan dan itu tadi gedung yang aku foto ya guys gedung-gedung itu yang kemasnya itu ya disini sudah terlihat foundation-nya dan juga perahu-perahunya tugas ini nanti perahu yang ada di dalam gedung foundation-nya ya guys perahu-nya dari sini ternyata ya sudah terlihat danau-nya keren banget ya gedung-gedungnya kita coba masuk ke dalam di dalamnya seperti apa di dalamnya terus video saya ya nah sekarang kita sudah berada di foundation kita mau mencoba masuk ya guys nah sekarang kita sudah berada di tempat di depannya gedung foundation-nya seperti ini sesuanya di foundation sekarang kita mau mencoba masuk ya guys pikirnya seperti apa di dalam sana nah kikiran seperti ini dalamnya di venetian ya teman-teman venetian seperti ini dalamnya banyak banget corak-corak dinding dan langitnya ya sangat cantik banget kan amazing selamat menikmati ya unik banget jadi kasinonya mungkin di dalam sana ya ini udah kasih banyak kamar mandinya guys keren banget kan guys walaupun kamar mandinya ya tetap-tetap di sini ya guys keren banget ini guys tempat yang kita cari ya di venetian ya 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 aku coba lihat dari atas ya guys ya 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 Hai Oke Lagi 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 Satunya kali ya, ini kan gak kelihatan Tapi boleh mah disini Lagi 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 Ya di sini, aku karret Lagi Tari Tari Ok, kita lanjut ke Launch tempat berikutnya ya yang kira seperti apa teman-teman ikutin terus video saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita sudah keluar dari Venetian menuju ke kayak menara apa namanya Paris, Perancis kita menuju ke sana ya guys dan ini rombongan-rombongan teman aku yang lainnya sudah pada pulang di dalam kita ya wow bagus banget guys menara menaranya ya kayak menara Perancis gitu ya eh Perancis lagi kok salah ngomong Paris maksudnya bagus banget bangunannya masya Allah pokoknya kalian yang belum ke Makau ya wajib coba ya guys namanya ini menara Parisian guys ternyata ternyata ini namanya Parisian menara Parisian amazing amazing selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati